Dua ekor ular besar jenis piton tertangkap warga saat berada di Sugai Kecil Persauhan Cengkareng, Jakarta Parat. Sepasang ular piton tersebut diketahui sedang menjaga telurnya. Sementara di Bangka Belitung, seekor ular sanca sempat membuat pandi keluarga Sungai Paru Putok, Bangka Parat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sektor Cengkareng datang usai mendapat laporan warga yang telah menangkap dua ekor ular berukuran besar sepanjang 3 dan 4 meter. Dua ekor ular jenis piton tertangkap warga saat berada di Sugai Kecil Persauhan yang berada di lokasi. Sepasang ular berjenis kelamin jantan dan betina diketahui sedang menjaga telurnya. Ada warga datang ke kantor kami memberitahukan bahwa di tempat mereka setelah menangkap dua ekor ular sanca. Yang ukurannya yang satu kurang lebih 4 meter dan yang satu kurang lebih 3 meter. Jadi kami dengan tim lekas menuju ke sana untuk memakai vakuasi ular tersebut. Sepasang ekor ular piton ini, rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Taya Alam untuk dikembalikan ke habitatnya. Sementara seekor ular sanca dengan panjang sekitar 3 meter juga membuat panik warga di Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok. Ular berukuran besar diperkirakan muncul dari hutan yang lokasinya tidak jauh dari rumah warga. Hewan melata yang memiliki nama latin Malayopiton reticulatus tersebut ditemukan warga sedang berada di dapur rumah. Bahkan ular sanca sempat memangsa sejumlah ayam ternak yang berada di kandang belakang rumah warga. Ular tersebut akhirnya berhasil dievakuasi petugas kurang lebih satu jam dengan menggunakan alat seadanya. Rencananya ular sanca kembang akan kembali dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Bangka Barat, Bangka Pelitung, Rizky Anyus melaporkan.